Halo semua, sebelum membaca sejarah Selas mari kita lihat foto Selas atau nama lengkap Saul Hudson pada saat masih kecil. Nah itu dia Selas pada saat masih kecil. Sejarah Selas, siapa yang tidak kenal dengan Selas Roker sejati pasti tahu nama itu. Namanya begitu terkenal setelah mengorbit band bernama Gun N. Process. Nama asli dari Selas adalah Saul Hudson sosoknya saat muda dikenali berambut keriting, memakai kacamata, memakai topi seperti topi sulap, sebatang roko Malboro, dan menggendong gitar Gibson Epiphone Les Paul. Keren sekali. Selas, Saul Hudson lahir di Hampstead, London, Inggris tanggal 23 Juli tahun 1965. Ayahnya seorang Inggris berkulit putih, dan ibunya warga negara Amerika berkulit hitam. Ibunya adalah perancang busana panggung David Bowie, dan ayahnya bekerja sebagai desainer cover album rekamannya, di usia 11 tahun Selas pindah ke Los Angeles. Sejak dulu ia punya gaya hidup yang anti-sosialis. Untuk anak sebayanya, tampil dengan menggunakan jaket kulit, jeans kucel, dan rambut panjang sangat dipandang miring oleh masyarakat. Pertengahan tahun 70, Anselas mulai bermain BMX Motorkross. Ia bahkan sempat mendapatkan penghargaan dan uang dari olahraga ini. Di usia 15 tahun ia memperoleh gitar pertama dari neneknya, tetapi gitar itu hanya satu senar tetapi ia tetap semangat. Akhirnya ia mulai belajar bermain gitar dengan banyak menyimak lagu-lagu dari Led Zeppelin, Eric Clapton, Rolling Stone, Aerosmith, Jimi Hendrix, Jeff Beck, dan Neil Young. Ia memutuskan berhenti dari olahraga BMX dan menekuni gitar. Setiap harinya ia berlatih selama 12 jam. Dikarenakan sibuk bermain gitar setiap harinya. Ia kemudian dikeluarkan dari sekolah saat berada di tingkat 11. Ia pun semakin memperbanyak pergaulan dengan musisi-musisi muda dan melakukan jam session. Inspirasi dari Aerosmith sangat mempengaruhi skill bermusiknya. Tak lama kemudian ia bertemu Stephen Adler dan membentuk band Rode Crew. Hanya seorang gitaris dan drummer membuat mereka kemudian mencari vokalis. Seorang pemain bass bernama Doof McCagan menjawab iklan yang dipasang selas di koran. Belakangan mereka sepakat mengganti nama bandnya dengan nama baru Hollywood Process. Sambil terus bermain dari pup ke pup dan sempat merekam album demo. Secara kebetulan selas dan kawan-kawan bertemu dengan dua personel band LA. Guns, Izzy Strutlin dan Axl Ross. Setelah melakukan jam session, mereka masing-masing saling melagumi kemampuan bermusik satu sama lain. Akhirnya bergabunglah kedua band tersebut dan memakai nama Guns & Process. Mulanya mereka merilis album mini live, Like a Sui Cair. Selas dan kawan-kawan merasa cukup puas dengan album yang bersifat pancingan ini. Pasalnya mereka kemudian mendapatkan kontrak rekaman dengan label Gavin Rickards. Tahun 1987 debut album perdana dilepas dengan judul album Apetite for Destruction. Di luar dugaan, hit single perdana Sweet Child O'Main berhasil menjadi jawara di tangga lagu Billboard dan Radio Radio. Intro lagu yang menunjukkan kemampuan selas memainkan gitar langsung menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh dunia. Diikuti kemudian oleh single Welcome to the Jungle yang juga dijadikan soundtrack film Deadpool. Album ini melambungkan nama selas sebagai gitaris pendatang baru terbaik. Dalam kurun waktu satu tahun, album ini telah berhasil menjual 20 juta keping album di seluruh dunia. Tahun 1989, GNR merilis album kedua, Lies. Namun penjualan albumnya tak sesukses album pertama. Dua tahun kemudian album You See Your Illusion 1 dan 2 dilepas ke pasaran. Album ini kembali membesarkan nama selas sebagai gitaris terbaik. Di album ini yang mampu menampilkan permainan melodi yang harmonis dan menyentuh. Siapapun tak akan menyangkal bagaimana indahnya permainan solo selas dalam lagu November Rain dan Don't Cry. Serta permainan yang juga tak kalah apiknya dalam nomor-nomor Estranet, Life and Let Die dan lagu You Call Be Mine yang menjadi soundtrack film Box Office, Terminator 2. Pada masa-masa ini selas bersama bandnya mencapai kuncak kejayaan di mana mereka turut menggelar tur dunianya. Terakhir, GNR memperoleh predikat sebagai The Dangerous Band in the World. Bahkan dinilai popularitasnya bisa melebihi The Beatles apabila terus menghasilkan album seperti ini. Album Spaghetti Incident yang direlis tahun 1993 menjadi album terakhirnya bersama GNR. Pasalnya terjadi konflik internal di dalam tubuh band itu sendiri. Selas tidak setuju terhadap visi Excel yang mulai ingin merubah warna musik GNR ke arah tekno. Selas cabut dan mendirikan selas nakepit. Bersama band barunya ini ia sempat merilis dua buah album yaitu It's Five O'clock Somewhere tahun 1995 dan I'm Live Grand tahun 2000. Sayangnya album-album tersebut tidak sesukses semasa masih bersama GNR. Setelah dua tahun kemudian ia memutuskan berhenti dari proyek selas, snakepit dan membentuk band baru yang beranggotakan hampir semuanya mantan-mantan personel GNR. Dave pada bass, Matt Sorum pada drum, seorang gitaris baru Dave Kushner dan vokalis Scott Wayland, mantan vokalis Stone Temple Pilots. Debut album Kontraband direlis tahun 2004. Album ini langsung bertengger di posisi puncak Billboard charts. Hal ini dikarenakan kerinduan fans-fans GNR pada GNR sendiri yang menurut rumor akan merilis album baru namun tak kunjung tiba. Akhirnya kerinduan tersebut ditumpahkan kepada Velvet Revolver yang sebagian besar personelnya adalah pilar-pilar utama GNR di masa lalu. Single perdana Slithair berhasil menjadi debutan yang menjanjikan. Selain sibuk dengan bandnya sendiri, Slash juga ternyata pernah menjadi gitaris bagi musisi-musisi dunia lain seperti Michael Jackson bahkan pada tahun 2001. Saat Michael Jackson merayakan 30 tahun karir musiknya, Slash menjadi bintang tamu dengan mengisi park gitar dan berduet di panggung pada lagu Black or White dan Be Dead. Slash juga berkali-kali terpilih menjadi bass guitarist of the year dari majalah-majalah musik. Hal ini juga yang menyebabkan Gibson mengontraknya sebagai endorser dan artis Gibson. Kini koleksi gitarnya bahkan sudah melebihi angka 100 dan ada kemungkinan bakal terus bertambah. Gitaris Roxlas meminta pada perusahaan gitar raksasa Gibson untuk menciptakan lagi sebuah gitar khusus versi Les Paul Bolta, yang pernah dipakainya dalam lagu-lagu klasik Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, dan November Rain. Bintang Velvet Revolver ini kehilangan gitar tercintanya karena dicuri dari studio musiknya sendiri. Dan ia tidak pernah lagi bisa menciptakan suara yang pernah dibuatnya untuk lagu-lagu Guns N' Roses, dengan gitar lainnya. Aku meminta Gibson untuk membuatkan aku gitar Les Paul Bolta buatan 1991 yang pernah aku pakai selama tur untuk lagu Sweet Child O' Mine, November Rain, dan Knockin' on Heaven's Door. Itu mungkin gitar terbaik yang pernah aku mainkan untuk lagu-lagu solo, kata Slas. Pada 1998 lalu, studioku dibobol dan semua gitarku hilang. Pelan tapi pasti aku mendapatkan gitar-gitarku lagi, tapi satu yang belum aku temukan adalah gold tap. Kenan gitaris berambut gondrong ini, dan Slas merasa terkesan atas apa yang dilakukan Tim Gibson. Mereka membuatkan sebuah gitar untuknya, dalam wawancaranya dengan rollingstone.com. Slas mengatakan, ini sangat menakjubkan. Mereka membuatkan aku gitar yang suaranya hampir mirip dengan gitar buatan 1991 milikku yang hilang, yang hingga kini seseorang di luar sana masih memilikinya.